Intro Kembali lagi bersama kami di Tafidu TV Menggabit keceriaan, cerdas dan berwawasan Langsung saja kita panggilkan peserta nomor undian 3 Yakni Nur Fitri Nur Fitri merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Tafakul Fitdin Numai Kepada Nur Fitri, kami persilahkan Alhamdulillah Pertama-tama yang paling utama Marilah kita panggilkan puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT Yang telah memberi kita kesehatan, jasmani dan rohani Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari Kedua kalinya, salawat serta salam Tak lupa kita hadiahkan kepada baginda besar kita Muhammad SAW dengan doanya Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad wa'ala'ali sayyidina Muhammad Beli Allah yang telah membawa kita dari zaman jahiliah Menuju zaman yang bertarbiah yang kita rasakan pada saat ini Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kuadima saya lagi Langsung saja, saya akan menyampaikan tema saya yang berjudul Hikmah Israq Miraf dalam mengujudkan generasi milenial yang bermoderasi agama Hadirin walhadiran penonton setiap video TV yang berbahagia Pada tema kali ini adalah tema yang sangat menyinggung kita Para muda kemudi Islam di seluruh dunia Terutama bagi kita Karena pada zaman era ini, pada era 5.0 Atau biasa disebut dengan generasi-generasi anak milenial Atau biasa disebut dengan generasi zaman 6 Pada kali ini adalah generasi yang sangat pesat teknologinya Yaitu generasi yang penuh akan teknologi modern yang berkembang pesat tanpa kita sadari Bukankah mudah bagi kita, bagi para pemuda kemudi umat Islam di seluruh dunia Untuk melakukan, untuk mengkaji Allah, untuk membagikan syariat Islam terutama Pada teknologi modern yang kita rasakan pada kali ini Bahkan kita merasakannya dari terbiah Nabi Muhammad SAW Yang telah membawanya menuju sekarang nikmat dan syukur yang telah kita rasakan Baiklah, saya akan mengkaji atau membuka wasser kita tentang apa itu Israq Mirats secara sederhana Israq Mirats adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW Pada satu malam saja yang diberkahi Allah SWT Pada peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat diberkahi oleh Allah Yaitu turunnya perintah Allah SWT kepada baginda besar kita Muhammad SAW yaitu perintah yang telah kita laksanakan sekarang Yaitu adalah solat 5 waktu sehari semalam Bukankan mudah, maka dari itu bagi kita Para pemuda-pemudi Islam di seluruh dunia Mencariakan ajaran baginda besar kita Muhammad SAW Dalam Quran Surah Al-Israq ayat 1 yang berbunyat Auzubillah minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanan al-laziz asra bi abdi laylam minal masjidil haram Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Al-laziz barakna hawlahu linuriyaku min ayatina Inna wassami'ul basir sodakullahu'l'azim Quran Surah Al-Israq ayat 1 Yang artinya Wah mahasuci Allah Yang mahasuci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad Dari masjidil haram ke masjidil aqsa Dari masjidil haram ke masjidil aqsa Yang sekelilingnya telah kami berkahi Sehingga kami tunjukkan kepada engkau Kebesaran-kebesaran kami Seminggunya dia maha melihat maha mendengar Dari ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya Banyak dapat yang kita ambil dari peristiwa Israq Miraz Hikmah-hikmah yang dapat kita ambil Terutama bagi kita para generasi-generasi milenial Yang kita rasakan pada kali ini Hikmah yang dapat kita ambil adalah Yang pertama Mempergunakan teknologi modern dengan sebaik-baiknya Kenapa? Teknologi modernnya pada era sekarang ini Yang kita dapat rasakan seharusnya kita pergunakan dengan baik-baik Tapi kenapa? Para generasi milenial sekarang Para pemuda pemudi Islam di seluruh dunia Bahkan lelai akan hal itu Maka kita sebagai generasi memperjalankannya Mensyariatkan ajaran bagi indah Muhammad kita S.A.W Yang kedua adalah Memperdalam ilmu agama Dalam sini kita bisa memperdalam ilmu agama kita Dalam mengkaji Israq Miraz dan hikmah-hikmah Tentang peristiwa yang sangat disejarah bagi sumber umat Islam di seluruh dunia Yang ketiga adalah Memperbanyak zikir dan salawat Nabi Karena di sini kita dapat membuka hati dan batin keimanan kita Tentang bagaimana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah S.A.W Dan bagi indah besar kita Muhammad S.A.W Yang keempat adalah Mengkaji ulang peristiwa Nabi Muhammad S.A.W Atau peristiwa kisah-kisah Nabi Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan Tentang bagaimana caranya Kebesaran Allah yang telah diturunkan kepada baginda besar kita Muhammad S.A.W Dan Nabi-Nabi yang lain Dari situ kita dapat melihat kebesaran Allah yang sangat luar biasa Yang terakhir adalah Membuka wawasan Dari sini kita Para pemuda-pemuda Islam di Indonesia Haruslah membuka wawasan Terutama keimanan kita Akan ajaran Islam kita Maka dari itu Kita sebagai pemuda-pemuda Islam di seluruh dunia Haruslah membuka wawasan kita Dan mengkaji ulang Apa arti tentang Israq dan Mi'at Karena kita adalah penerus baginda besar kita Muhammad S.A.W Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wa billahi taufiq wal hidayah Wallahumma fi'il akwamil tori Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih sudah menonton video saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena komen dan subscribe kalian Sangat membutuhkan untuk saya Terima kasih dan akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu tadi penampilan dari Nur Fitri Nur Fitri dari jurusan apa? Aholah Sosya Aholah Sosya Sekarang semester? Dua Oke Baiklah langsung saja kita dengar komentator dari para dewan juri Dewan juri yang terhormat kami persilahkan Terima kasih Baiklah langsung saja kita dengar komentator dari para dewan juri Dewan juri yang memotongkan kami persilahkan Oke, baik Terima kasih Bapak istri ya Dan ini kita kabah Kompat-kompat ini Nah, secara Kesebutuhnya Jurnal sudah sangat menarik Tadi yang disampaikan Cuma beberapa kata-kata yang penting Yaitu Yaitu Pertama ini kan ada Jadi Jadi ketika kita berseramah itu Jadi ketika kita berseramah itu Akan Ajaran Orang lain Menyerangnya Kita ingin Akan orang lain Menyerangnya Jadi ketika kita berseramah itu Jadi kita berseramah itu Seperti Menghapal Memulai kembali Amalan Dan Bukan Berikan Dan ajaran Dengan 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 Seperti Solat Kemudian 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 Akan Bukan Saya melihat Di dalam Selama Bacaan Masa Jadi Cuma Itu tadi Seandainya Nanti Harus Lebih Terima kasih Selanjutnya Terima kasih Kalau Dilihat Dari Waktu Dari 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 akhirnya iya iya kan semuanya jadi kuyan kalau mampu seharga kebobak sejajinya dulu kan sepatah ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih